Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 sehat semuanya Masya Allah seneng banget Ini buat semua yang ada di studio dan juga jaman yang ada di rumah nih ya Kalau kita tanya tentang pernikahan Masih inget bu waktu nikah dulu bu? Masih bu? Ada yang ragu-ragu gitu ngomongin kenapa sih bu? Masih inget apa enggak bu? Masih ya Nah ini bicara masalah tentang pernikahan Buat laki-laki ya Kalau ditanya kenapa nih kok udah umur segini kok belum nikah gitu Jawabnya bilangnya gini biasanya Ntar deh mau ngumpulin duit dulu buat beli mahar Wuhh kenapa mahar? Terus kayak cewek ditanyain Kenapa belum nikah? Ntar ya tunggu Nunggu yang maharnya gedean dikit Astagfirullahaladzim Ini bicara masalah tentang pernikahan ya Buat laki-laki, buat perempuan Padahal ini bicara masalah tentang mahar ini Harusnya buat yang perempuan yang mudah ya Dan juga enggak mahal Nah tema kita pagi hari ini kita bahas tentang Mahar enggak harus mahal Apa ibu-ibu bapak-bapak? Mahar enggak harus mahal Dan kita ingatkan juga nih buat jam main di rumah Yang mungkin mau curhat ya punya pasalah Boleh langsung aja kirimkan curhatannya Ke email kita di islamituindah At trans tv.co.id Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon yang bisa kita hubungi ya Nah sekarang kita bahas yang satu persatu nih Bicara masalah tentang pernikahan ya Yang pertama kalau udah ngomongin menikah Banyak mengkaitkan antara pernikahan dengan mahar Sebenarnya apa sih makna serta kedudukan mahar Dalam pandangan Islam Kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Riza Muhammad Boleh izin waktunya silahkan Ustadz Riza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad nomor 23.957 dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Rasulullah memberikan bocoran tentang wanita yang diberkahi. Taukah engkau siapa wanita yang diberkahi? Yang pertama, taisiru sadakuha, wanita yang murah maharnya, wa taisiru rahimuha, wanita yang murah rahimnya. Wanita yang murah maharnya berarti tidak membuat seseorang yang melamar dirinya dengan mahar atau permintaan yang sangat mahal. Sedangkan wanita yang murah rahimnya, wanita yang mudah melahirkan banyak anak. Itu tanda-tanda wanita yang diberkahi Allah. Dan berbicara tentang mahar, mahar bahasa lainnya adalah faridah, ajeron atau sodak. Makanya disebut sodakuha yang membenarkan. Secara etimologi, mahar adalah maskawin. Tanda tunjuk kemampuan seorang diri ngelamar Allah. Tanda tunjuk pribadi seorang laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah, lahir dan batin. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa 34. Dia yang mencari infak untuk keluarganya. Makanya tanda menikah memberikan mahar sebagai bentuk. Nih simbol gue, tanggung jawab sama Allah. Nah sekarang kedudukan mahar dalam Islam seperti apa? Yang pertama, kedudukan mahar dalam Islam, mahar wajib bagi mempelai pria. Syarat syah yang menikah mesti ada mahar. Kalau tak ada mahar, tak syah. Karena bentuk dari tanggung jawab. Oleh kerana laki-laki ketika ingin menikahi seseorang, maka dia wajib membawa mahar. Yang kedua, mahar tidak boleh bersifat memberatkan. Makanya tadi dikatakan, orang yang murah maharnya tergolong orang yang diberkahi. Wanita yang murah maharnya tergolong wanita yang diberkahi. Oleh karenanya jangan sampai bikin mahar yang terlalu mewah. Contohnya, aku mau menikah dengan kau dengan syaratnya maharnya satu kapal pesiar. Tetapi bukan berarti mengentengkan seorang wanita. Nah yang ketiga, mahar tidak harus berwujud benda. Bisa saja apa saja. Seandainya laki-laki tak mampu cuma bisa membaca hafalan Quran. Oh bisa juga. Alla maha minal Quran. Maka maharnya cukup hafalan-hafalan Quran. Masya Allah, jizakullah. Terima kasih banyak Ustaz Riza Muhammad. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Jawa. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih. Bicara masalah tentang pernikahan. Biasanya nih kadang-kadang anaknya sih udah oke-oke aja. Apalagi mau nikah udah gak tahan, udah kebelet katanya. Tapi yang jadi masalah orang tuanya. Nih, yang orang tuanya anaknya mau nikah nih sekarang nonton nih. Kok aku gak mau ya? Kalau sampai nanti tuh calon suami kamu datang ke sini bawa seserahan cuma sedikit. Apalagi emasnya cuma mahar 2 gram. Malu sama tetangga. Apa nanti kata tetangga kalau emasnya cuma segitu maharnya. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita cari tahu nih. Ya. Sama-sama kita cari tahu sebenarnya apa sih sebenarnya syarat-syarat mahar dalam pandangan Islam. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustazah Aini. Mau niju Ustazah Aini? Ini pakarnya Fikih ini. Silahkan Ustaz Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada syaratnya. Tidak semuanya bisa diberikan sebagai mahar. Tidak semua hal itu bisa sah untuk menjadi mahar. Ada beberapa ketentuan agar sesuatu itu bisa dijadikan mahar. Pertama sesuatu itu harus memberikan manfaat buat calon istrinya. Nah manfaat itu tidak harus selalu dalam bentuk harta. Bisa dalam bentuk manfaat atau jasa. Kalau dia dalam bentuk harta maka harus berupa malun mutakawim. Harta yang bisa dinilai dengan uang. Kalau itu mau berupa harta. Tapi kalau misalnya tidak mau memberikan mahar dalam bentuk harta bisa juga dalam bentuk jasa. Dan kira contohnya nih ibu ya. Orang atau nabi yang pertama kali memberikan mahar dalam bentuk jasa itu adalah nabi Musa alaihi salam. Kepada istri beliau. Maharnya apa ibu ada yang tahu enggak? Menggembala kambing selama delapan tahun. Dalam riwayat yang lain sepuluh tahun. Jadi maharnya dicicil berupa jasa menggembala kambing selama delapan atau sepuluh tahun. Ini ibu yang ibu nih punya suami. Suami ibu banyak kambingnya nih di rumah gitu ya. Terus putri ibu pengen nanti suaminya bantuin bapak untuk menggembala. Maharnya berupa apa? Menggembala kambing. Boleh enggak bu? Boleh ya. Kemudian berupa manfaat. Contohnya mengajarkan. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis itu juga. Jadi misalnya nih baru lulus kuliah di fakultas syariah atau di fakultas usuludin. Dia belum punya harta untuk dijadikan mahar. Tapi dia punya ilmu yang sangat bermanfaat buat istrinya. Istrinya belum bisa belajar tafsir atau belajar hadis terus diajarkan oleh suaminya. Itu boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya kalau itu berupa harta maka harta itu harus bisa diserahkan. Tidak boleh ada orang bu ngasih mahar gini bu. Neng saya mau ngasih mahar berupa seribu ekor burung yang ada di langit. Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa dikasih. Atau ngasih mahar berupa ikan paus yang masih ada di laut. Ini juga enggak bisa. Kenapa? Tidak bisa diserahkan. Kemudian harus diketahui keberadaannya. Neng mau enggak dikasih mahar mobil harganya semiliar? Mau bang tapi hilang Neng. Gitu enggak boleh. Kenapa? Karena mobilnya udah hilang. Cari dulu mobilnya baru bisa dijadikan mahar. Kemudian mahar itu boleh dibayar tunai, boleh kredit bu. Cuman kalau dihutang atau dikredit ini nanti pas ijab kobul gak usah kenceng-kenceng ya bu ya. Saya terima nikahnya dan kaunnya dengan mahar seperangkat alat berat dibayar nyicil gitu ya. Namanya juga seperangkat alat berat bu. Ya enggak? Kalau seperangkat alat nikah, seperangkat alat sholat insya Allah tidak ada yang ngutang. Kenapa bu? Enggak mungkin juga harganya murah banget. Enggak mungkin. Oh ternyata kredit boleh ya. Bisa, bisa. Bisa dikredit. Kalau bisa tunai insya Allah. Kalau bisa tunai ya. Tapi kredit juga boleh ternyata. Saya bayar emas 5 gram dibayar kredit. Cuman mas kreditnya pelan-pelan. Kredit. Istri-istri kredit. Ini masya Allah ya. Jadi boleh tunai, boleh kredit. Dan itu harus ditentukan nanti pelunasannya selama berapa lama. Misalnya mau mahar berupa apartemen gitu kan. Tapi dibayar selama 20 tahun. Ya enggak apa-apa juga. Tapi daripada ribet dan menyusahkan calon suaminya. Lebih baik sih yang mudah-mudah saja. Yang mudah-mudah. Alat sholat dibayar tunai insya Allah dimanfaat. Masya Allah. Jazakillah. Terima kasih banyak Ustaz Zaini atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Jadi syarat-syarat itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zaini ya. Harus yang pasti juga. Jadi enggak boleh yang enggak pasti atau enggak kelihatan barangnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata enggak seribet itu juga tuh. Bicara masalah tentang mahar ini. Nah sekarang ini Alhamdulillah buat jaman yang ada di rumah. Hari ini kita kedatangan tamu kita di studio. Ada Ivan Fadilan ya. Assalamualaikum Van. Waalaikumsalam. Sehat Van? Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Ini ngomong-ngomongin bicara masalah tentang mahar ini kan. Bicara masalah tentang orang tua nih. Kita nih bicara masalah orang tua pasti punya anak. Nah kalau misalnya punya anak. Terus ada yang mau ngelamar. Seberapa penting sih mahar buat lo Van sendiri? Anak laki kebetulan. Iya kalau seandainya cewek ya Allah. Alhamdulillah. Gue juga tahu anakku laki semua. Ya jadi tadi udah disampaikan sama Ustaz Narasumber bahwa wajibkan hukumnya sebagai syarat untuk menikah itu. Jadi ya wajib harus ada. Nah cuman memang kadang-kadang agak bingung gitu loh. Karena mahar ini ada juga yang berupa adat katanya. Kalau ada di daerah tertentu maharnya tuh begini gitu loh. Darahnya Ustaz tuh maharnya beda. Berat ya katanya. Ada daerah tertentu berat katanya kalau menikah sama ini gitu loh. Jadi ya saya pikir yang penting tadi udah disampaikan tidak memberatkan. Tidak memberatkan gitu loh untuk anak. Jadi yang penting sah lah hukumnya. Apalagi kalau anaknya laki semua. Kalau bisa mahar jangan berat-berat katanya tuh. Ada yang mau jadi calon menantu? Bicara masalah tentang orang tua juga ya. Bicara masalah orang tua laki-laki ataupun perempuan. Pasti juga pengennya juga jangan sampai yang terlalu memberatkan atau diberatkan gitu intinya ya. Iya betul. Jadi ya semampu seikhlasnya. Tapi saya juga gak ngerti apakah mahar ini sesuatu yang diminta oleh pihak istri atau memang yang sesuai kemampuan pihak suami. Nah itu mungkin belum-belum jelas tuh. Biar guru-guru aja yang jelasin nanti nih. Masya Allah luar biasa. Anyway makasih banyak Pak udah mampir kesini. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya. Sekarang kita lanjutkan lagi nih pembahasan tema kita pagi hari ini. Mahar gak harus mahal. Ini Masya Allah nih ya. Buat semuanya nih ya. Kadang-kadang ada orang banyak menunda pernikahan dikarenakan katanya malu kalau maharnya sedikit. Bener apa bener Bu? Tapi kenapa masih ada orang yang menunda pernikahan karena alasannya hanya belum mampu mahar atau biaya mahar yang mahal. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita langsung nih. Ini yang sangat menguasai tentang mahar yang mahal nih. Mohon izin Pak Ustadz Maulana. Silahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jemaat. Oh jemaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Allahumma sallil ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur karena Islam mengatur pernikahan dengan mudah. Permuda pernikahan. Permuda pernikahan. Justru perceraian. Dan persulit perceraian. Kenapa? 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 Karena nikah adalah ibadat. Jadi jangan persulit. Atau mahar. Kalau di Makassar namanya uang panai. Atau mahar. Engkak tori telak sompa naga tuh maik. Ya. Ada tau uang tol nah. Kalau sudah mau bersentuh laki-laki perempuan harus bayar tol. Biasanya itu tantenya berdiri di pintu. Ada juga uang buka pintu itu. Di mobil kalau datang. Enggak boleh. Harus bayar. Itulah namanya tradisi-tradisi yang jadi memberatkan juga. Mohon mahar. Ternyata mahar itu adalah kan. Terima kasih banyak. Ustaz Riza Muhammad. Ustaz Aini. Yang menjelaskan pengertian mahar. Dan syarat-syarat mahar. Ternyata tidak sulit. Tidak sulit. Karena mahar itu adalah haknya wanita. Mahar itu bentuk penghormatan. Tapi alangkah baiknya kita permuda mahar itu. Cuman gini. Kenapa banyak orang susah menikah? Disebabkan karena mahar. Karena lemahnya pemahaman syariat tentang pernikahan. Seandainya di Yabi. Oh luar biasa. Cuman jangan juga di permuda-muda. Satu stel sepatu. Masa mahar satu stel sepatu. Satu kontainer. Wow. Sendal. Jangan ada bagusnya mahar itu emas. Amin. Emas. Satu stel emas. Satu cincin emas. Bagus. Bukan mas. Dan ini yang menyebabkan karena adanya biaya berlebihan. Makanya kalau adakan acara melamaran. Pelamaran jangan terlalu banyak orang datang. Datang semua omnya. Setiap om satu syarat. Tantanya juga satu syarat. Matilah itu lagi-lagi. Jadi sembunyi-sembunyi kalau lamaran. Supaya kalau ditolak gak besar malunya. Malu lah kita kalau ditolak. Terlalu memaksakan kehendaknya. Ini hati-hati. Harusnya ada gina. Apa itu? Merasa cukup. Cukup. Merasa cukup. Makanya mohon maaf. Jangan tersingguli. Iya Pak Ustaz. Memang Makassar terkenal. Selatan itu. Suku Bugis Makassar. Terkenal maharnya mahal. Mahalnya mahal. Karena mereka sayang banget sama anak-anaknya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Ustaz nanti kalau misalnya ada calon menantu datang gimana? Maharnya. Anak saya baru sembilan tahun Pak. Ya kan ya kalau kita baru ngebahas sekarang. Aduh jangan dulu nanti. Kira-kira? Haa jangan. Ini Masya Allah. Karena kalau disana kan dibeli juga titel na. Dibeli juga anuna. Aji na. Oh ya Allah. Angkos Aji na. Biaya sekolah na waktu na dapat. Panjang ya. Ya Allah. Kalau di Makassar punya anak perempuan. Itu modal. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi saya kelahir makasih banyak Ustaz mohon atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jaman. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah ini ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tos ya lanjutan dari guru kita Ustaz Maulanan ya Ustaz. Tentang apa berikutnya Ustaz? Insya Allah mudah-mudahan pembelajaran besar buat kita supaya kita tidak meremeh kayak namanya pernikahan. Tidak meremeh kayak namanya wanita. Mau tau? Mau tau? Mau. Mau tau? Kita saat. Sesaatlah kita bahas ini. Masya Allah. Buat jaman yang ada di rumah yang mau curhat boleh langsung aja kirimkan curhatannya ke email kita. Di islamituindayetransTV.co.id. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon yang bisa kita hubungi. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen tiga oleh para guru-guru kita. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan dulu nih. Ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Ada sahabat di zaman Nabi yang meringankan calon suaminya. Dan Nabi pun memperbolehkan asalkan ridho dari hatinya. Bahar yang tidak akan memberatkan omong turunkan keberkahan. Karena pemikahan, jalan keselamatan, maka permudahlah dan terhadap hidupnya. Bahar yang tidak memberatkan omong turunkan keberkahan. Karena pemikahan, jalan keselamatan, maka permudahlah dan terhadap hidupnya.